Hai semuanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang 6 jenis ikan hias yang memiliki banyak penggemar yaitu sebagai berikut. Pertama adalah ikan gupi. Jenis ikan yang memiliki ukuran yang kecil ini selain mudah berkembang biak juga sangat mudah menyesuaikan diri. Di Indonesia, ikan ini memiliki beberapa nama yang berbeda seperti gepi, bungkrung, cetul, dan sebagainya. Alasan kenapa ikan ini banyak disukai adalah karena warna serta coraknya yang beraneka ragam. Kedua adalah ikan kui. Jenis ikan yang satu ini selain memiliki corak yang bagus juga dipercaya dapat membawa keberuntungan. Di negara asalnya yaitu Jepang, ikan kui sangat disukai dan dihormati. Jenis warna yang dipercaya membawa keberuntungan adalah warna emas, perak, merah, dan sebagainya. Ketiga adalah ikan cupang. Jenis ikan yang satu ini sangat mudah kita temui di pasar ikan hias. Di kalangan penggemar ikan hias, umumnya ikan cupang terbagi dalam tiga jenis, yaitu cupang hias, cupang aduan, dan cupang liar. Di Indonesia, ikan ini banyak disukai mulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Keempat adalah ikan lohan. Jenis ikan yang satu ini sangatlah unik karena memiliki benjolan pada kepalanya. Selain keunikan kepalanya, ikan ini banyak disukai karena warnanya dan juga karena dipercaya membawa keberuntungan. Di Indonesia, ikan ini biasanya banyak dipelihara pada akwarium. Kelima adalah ikan maskoki. Jenis ikan yang satu ini awalnya berasal dari daratan Cina. Di Indonesia sendiri, ikan maskoki banyak dikembangkan di Tulung Agung, Jawa Timur. Hal yang membuat ikan ini banyak disukai adalah selain karena dipercaya dapat membawa keberuntungan, juga karena bentuknya dan gaya berenangnya yang menarik. Keenam adalah ikan arwana. Jenis ikan yang satu ini adalah ikan asli Indonesia. Ikan arwana Asia disebut juga ikan naga menurut mitologi Tionghoa. Di dunia ada empat jenis warna ikan arwana, yaitu hijau, emas dengan ekor merah, emas polos, dan merah. Itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan seharap bisa membantu dan sampai ketemu di video berikutnya.